Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 keguritan keguritan itu bisa kita artikan yaitu puisi dalam bahasa misa keguritan itu puisi jadi keguritan itu puisi jawa kekerakanyar utawa modern kak ora kaikat dening paugeran utawi aturan singkumato jadi keguritan itu adalah puisi modern yang kita buka jumlah rare sabun poto baiknya bebas ora oleh metu soko tema atau gagasan pokok kalau kita mau menggunakan tema tertentu gak boleh keluar dari tema tersebut misalnya sudah memilih tema ibu tapi sampai kemana-mana nah struktur teks keguritan tembung lari bodo atau baik uni atau suoro lan suroso utawa makna tembung nah tembung itu bisa di arani diksi tembung sing diguna aki ono sing duwe tekes lugu utawa atau anani atau sebenarnya tembung itu kata-kata yang digunakan adalah yang sebenarnya atau yang disebut dengan denotatif lan wanten tembung sing duwe tekes entar utawa korasa benere atau tidak sebenarnya namanya konotatif kemudian ada larik larik itu adalah baris nah apa larik yang keguritan bisa mengwujud sak tembung bisa wujud kumpulan tembung utawa bisa juga wujud ukoro lanjut podo utawa baik kumpulan larik nah podo utawa baik itu adalah kumpulan larik yang tumoto kanti laras atau harmonis sabensak podo dumadi soko sici kagasan utawa sing bedo karo liane kemudian ada uni atau suara uni kawanganunan soko purwokanti langi romong purwokanti yaitu runtute suara sastra utawa tembung kang onong ngaret karo suara suara sastra utawa tembung kang onong buri sedangkan wirama atau birirama yaitu ndak 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 duur cendak utawa alus kasare suara seng diucapake kemudian ada suroso bos suroso atau makna suroso itu adalah makna mujutake tujuan pengarang utawa panggurit naliko nulis keguritan supaya bisa wujud isilan pesen atau amanat soko keguritan tersebut jadi suroso itu adalah makna jadi setiap puisi itu pasti ada maknanya bermakna lanjut babseng kudu dikate ake naliko mojo keguritan yaitu olah suoro patrap nyawiji lansarono olah suoro itu geraknya suara tinggi rendahnya banter atau enggak patrap itu adalah seperti ini kita belajar ketatian olah suoro yaitu namanya kedaling lesar seperti yang sudah buantri terangan tadi banter liria suoro atau endek duri suoro mengoming keme lambe seperti itu terus patrap patrap yaitu sholah bawah lanpat polat atau ekspresi jadi patrap itu ekspresi kita ketika menyampaikan puisi kalau sedih ya kita harus mukanya ya sedih kalau misalnya puisinya senang ya mukanya harus kelihatan senang kemudian nyawiji antara sing mojo lansing rungo ake kudu nyawiji supaya metik manfaat soko nyemak keguritan jadi tegesi piwit soko pamilehe keguritan totok romo nganti totok pusenane sing mojo kudu ngate ake kesenangan utawa kebutuhane sing rungo ake kemudian sarono sarono itu adalah apa saja yang digunakan jadi apa apa wae kan dukung supaya anggone mojo keguritan tambah bisa mikrofon panggong gendeng podium lan sakpanung galani itu tadi sudah kita belajar struktur dan caranya kita membaca apa saja yang harus dikatakan ketika membaca ini bu Andri contohkan atau tulodo tema guyub rukun irahirahane meniko gong ditulis dineng awliya azizah biasanya dineng dineng itu siapa yang nulis ini judulnya adalah gong yang ditulis oleh awliya azizah temanya guyub rukun bu Andri sudah cantamkan disini rukun agawi santoso cerah agawi bubra rukun tidak tidak kuat atau cacong kerahan itu atau gelutan tidak tidak bubra jadi teman-teman semuanya kakak-kakak jangan sampai cacong kerahan jangan sampai gelutan karena gelutan itu bisa menciptakan musuh sedangkan rukun bisa jadi memperkuat diri kita karena temannya banyak bisa kuat contohnya seperti ini gong dineng awliya azizah tak ileng gong gumantung ing gayor ono sing cilik ono sing gede endah disawang kepenak dirungu kabeh nunggu giliran kitabu ora ono sing meridik meridengki ora ono sing cupet budini ora ono sing rumong so di kualonaki ora beto karo keluar kaku adik nyapu latar aku ngumbah montor ibu toto dahar bapak tindak kantor kabeh meres keringat meres pikir kong kong gaung adem ayem seperti itu ya contoh membaca puisi jawa atau keguritan nah padri terangkan mulai dak ini ta'iling sampai dirungu nah sampai endah ini ya itu namanya satu bait nah kemudian mulai kabeh sampai ora ono sing ruang nah ini namanya bait nah ini satu bait dua bait tiga bait ada tiga bait seperti itu nah anak-anak bisa mempraktekan membaca puisi di rumah ya sami membaca puisi bahasa Indonesia sama saja membaca puisi dalam bahasa Jawa tapi hanya bahasanya saja yang berbeda tetap semangat belajar di rumah ya tetap belajar manggih sampean patos atau cari puisi bahasa Jawa atau keguritan kemudian dibaca seperti buandri mau sendiri waw nge sampun mungkin kepanggih malih dari buandri tak meniko sampean kerjakan tugas tetap belajar di rumah alhamdulillahirrabbilalamin kita tutup dengan membaca doa kaparatul majelis subhanakallahumma wabihamdika ashadu allah ilaha ilaha anta astaghfiru kawadu bu ilai terima kasih maturnuun alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang keguritan keguritan itu intinya adalah puisi jadi puisi itu ada beberapa baris dalam satu baik dan puisi keguritan bosan jawa niki tidak terikat jadi kita boleh membuat bebas seperti itu oke sampun suka membuat tulisan atau membuat puisi honggo dicobi di rumah membuat puisi dengan bahasa jawi yang menikok keguritan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati